Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID Oke, pada kesempatan kali ini Kita akan bahas terkait dengan risk register peralatan medis Jadi di standar MFK7 Startus 2022 ya Di poin 3 Diminta itu adalah rumah sakit telah melaksanakan pengkajian risiko peralatan medis secara proaktif setiap tahun Yang didokumentasikan dalam daftar risiko atau risk register Dengan ilman penilaiannya adalah bukti daftar risiko atau risk register peralatan medis setiap tahun Jadi setiap tahun itu selalu ada perubahan ya Selalu update, intinya gitu Oke, nah Pertanyaan ini cukup banyak ditanya ya ke kami Bagaimana sih cara membuat daftar risiko atau risk register peralatan medis Apakah bisa menggunakan dengan pom hira atau pakai pom lain gitu Nah, kalau menurut kami sebenarnya mengenai risk register atau daftar risiko atau penajemen risiko sebenarnya bisa-bisa saja Dikerjakan dengan menggunakan pom hira gitu Dengan catatan Dengan catatan Pengkajian risikonya itu memang menggunakan panduan manajemen risiko yang sama gitu Cuma dalam konteks risk register peralatan medis sebenarnya sudah ada aturan yang mengatur Bagaimana cara membuat bagaimana cara membuat risk register terkait dengan peralatan medis gitu Nah, jadi saya menemukan pedoman Pengelolaan peralatan medis ya, kesehatan yang dikeluarkan oleh Direktur Akwina Pelayanan Pelunjang Medis dan Sarana Kesehatan Nah, di pedoman ini ternyata sudah diajarkan bagaimana sih cara melakukan assessment risiko terkait peralatan medis gitu Oke Saya perbesar ya, biar jelas Nah, jadi untuk klasifikasi alat medis atau pembuatan risk register alat medis Itu pertama kali teman-teman harus melihat mengelompokannya berdasarkan fungsi gitu Jadi fungsi peralatan kesehatan Dimana fungsi peralatan kesehatan tersebut atau alat tersebut sudah ada indikatornya Jadi indikatornya adalah pertama peralatan untuk penyembuhan Peralatan diagnostik Peralatan analitis dan lain-lain Dimana per kategori ini, ini sudah di breakdown lagi lebih detail Seperti peralatan untuk penyembuhan Ini adalah contohnya jenisnya adalah penunjang kehidupan Terapi dengan radiasi Definisinya peralatan yang digunakan untuk menunjang kehidupan Peralatan untuk terapi dengan radiasi Contohnya adalah deprip Ventilator Passmaker Infant inkubator Nah, seperti itu Oke Lalu yang kedua Peralatan bedah dan perawatan intensif Nah, ini untuk penyembuhan Tetapi bukan sebagai penunjang kehidupan Contohnya adalah elektrosardikal dan muscle Oke Lalu nilai Nah, ini sudah ada kategori nilainya Nanti nilainya buat apa Nanti kita jelaskan lebih lanjut Lalu yang ketiga Ada terapi fisik dan pengobatan Definisinya peralatan yang digunakan untuk mengobati pasien Contohnya dialisis mesin Infus pump Traction unit Diatermi Lalu kategori yang kedua adalah peralatan diagnostik Nah, ini juga jenisnya ada beberapa ya Ada dua Pertama berkaitan dengan monitoring kegiatan bedah Perawatan intensif dan sistem radiologi Contohnya adalah EG mesin Non-invasive blood pressure monitor X-ray generator Nah, ini contohnya untuk memonitoring kegiatan bedah Lalu selanjutnya Memonitoring kondisi fisik dan unit ultrasonografi Dengan definisi peralatan yang tidak rutin digunakan Di perawatan intensif Contohnya adalah seperti ini Adult scale Timpanic thermometer Ultrasonic unit Oke Lalu kategori selanjutnya adalah Peralatan analitis Untuk peralatan analitis sendiri Terdiri dari beberapa poinnya Seperti analisa di lab Aksesoris alat lab Komputer dan di lab Dimana gradingnya itu ada nilai 5, 4, dan 3 Berdasarkan fungsi Jadi semakin tinggi fungsi alat medis tersebut Maka gradenya semakin tinggi Oke Contohnya adalah peralatan untuk penyembuhan Penunjang hidup nilainya 10 Berbandingkan dengan Peralatan-peralatan yang berhubungan dengan pasien Seperti X-ray, view box, sterilizer Nah nilainya cuma 2 Oke Jadi kategori yang pertama adalah dengan Mengelompokkan barang Atau alpes Berdasarkan fungsi Peralatan kesehatan tersebut Oke Setelah teman-teman sudah mengkategorikan ini Lalu teman-teman bisa lanjut ke poin berikutnya Yaitu mengelompokkan berdasarkan resiko fisik Dan penggunaan klinis Oke Namanya resiko fisik itu pasti berdampak pada fisik manusianya Nah Kategorinya ini seperti Mirip-mirip seperti panduan menimu resiko ya Ada 5 kategori Yaitu pertama menyebabkan fatality atau kematian pasien Dengan nilai 5 Yang kedua Menyebabkan pasien atau operator Luka Itu nilainya 4 Menyebabkan terapi yang tidak tepat Atau kesalahan diagnosis Itu nilainya 3 Menyebabkan resiko minimal Nilainya 2 Dan yang terakhir Tidak menyebabkan resiko yang signifikan Nilainya 1 Nah ini sudah ada jenisnya Dan juga sudah ada alatnya Contohnya adalah menyebabkan kematian pasien Dengan nilai 5 Jenisnya itu adalah kegagalan Peralatan kesehatan Yang menyebabkan kematian pasien Contohnya debris Ventilator Anastasi Contohnya adalah mungkin Ketika satu alat debris Tidak berfungsi Dan ketika digunakan Dia bisa menyebabkan kematian pasien Nah itulah resiko kesehatan Berdasarkan Eh itu pengelompokan alkes Berdasarkan resiko Peralatan kesehatannya Jadi yang pertama teman-teman Mengelompokkan berdasarkan fungsi Yang kedua Mengelompokkan berdasarkan resiko alkesnya Oke Gradinya 5 sampai 1 Satu satu sampai 5 Contohnya juga sudah ada disini Oke Nah yang ketiga Atau yang terakhir Teman-teman bisa mengelompokkan Berdasarkan persyaratan Pemeliharaan Jadi ini lebih ke pemeliharaannya Jadi yang pertama fungsi Yang kedua risknya Atau yang ketiga adalah Pemeliharaan Kategorinya Itu juga ada beberapa 1 sampai 5 Nah kategorinya apa saja Yang pertama adalah Pemeliharaan perlu perhatian khusus Jadi ini alatnya itu butuh perhatian khusus Ketika tidak diperhatikan dengan khusus Itu bisa menyebabkan Hal-hal yang tidak diinginkan Contohnya dialisis mesin Ventilator Anastasi mesin SRE table Oke Kategorinya kedua adalah Pemeliharaan di atas rata-rata Ini berkaitan dengan Apa nanya Alatnya itu memang perlu Perhatian khusus Tapi tidak terlalu Namun perlu diperhatikan Lebih sering Karena penggunaannya itu Biasanya terlalu sering Atau Dan ketika sering Itu juga nilai risikonya tinggi Contohnya ya pasti Incobator Incobator kenapa perlu Selalu dipelihara secara teratur Karena ada kasus dulu Incobator rusak Dan ada bayi di atasnya Sehingga bayinya menurut kita luka bakar Itu karena ada Lalu yang ketiga adalah Pemeliharaan rata-rata Ini ya Mungkin rata-rata Rata-rata ya Secara berkala lah ya Lalu ada pemeliharaan di bawah rata-rata Dan pemeliharaan minimal Nah contoh alatnya juga ada disini Silahkan di screenshot saja Nilainya pun ada 5-4 Semakin tinggi Ini persyaratan pemeliharaannya Maka kategorinya semakin tinggi Nilainya Oke Nah Lalu yang terakhir Oke Itu pengelompokan berdasarkan Riwayat insidennya Jadi yang pertama teman-teman ingat Berdasarkan fungsi Lalu yang kedua Berdasarkan resiko Yang ketiga Berdasarkan pemeliharaannya Yang terakhir Berdasarkan riwayat insidennya Oke Nah riwayat insiden ini Kalau teman-teman Lihat panduan Managing resiko itu Seperti frekuensi Oke Jadi seberapa sering sih Alat medis ini Menyebabkan insiden Nah ini juga Sudah ada kategori Sudah ada nilainya Dan sudah ada definisinya Untuk kategori ini sendiri Yang pertama adalah Signifikan Dengan nilai itu Plus 2 Definisinya Lebih dari 1 kali insiden Setiap 6 bulan Oke Jadi misalnya Dalam 1 tahun itu Ada 3 insiden Maka dia sudah masuk Taraf yang signifikan Lalu yang kedua adalah Di atas rata-rata Dengan nilainya Plus 1 1 kali insiden Setiap 6 atau 9 bulan Jadi dalam 1 tahun Dia cuma ada 1 Gitu Itu bisa masuk ke Di atas rata-rata Untuk rata-rata Nilainya adalah plus 0 Yaitu 1 kali insiden Setiap 9 sampai 18 bulan Oke Lalu minimal Minus 1 1 kali insiden Setiap 18 sampai 30 Dan tidak bermakna Atau tidak signifikan Nilainya minus 2 Kurang dari 1 kali insiden Dalam kurun waktu 30 bulan Atau 3 tahun Oke Nah setelah teman-teman Mengelompokkan alat medis Yang berdasarkan rampa tadi Yang pertama fungsi Yang kedua risk Yang ketiga pembiaran Dan keempat Riwayat Insidennya Maka teman-teman Bisa membuat tabel Sesuai dengan Format yang ada Oke Tabelnya bisa sederhana Seperti ini Yang akan saya tunjukkan Namun sebelum masuk ke tabel Kita bisa melihat rumusnya Oke Rumusnya itu adalah IM IM itu equipment management Sama dengan fungsi Plus resiko Plus pemeliharaan Plus insiden Rumusnya sederhana Oke Jadi tinggal di Jumlahkan aja Nilai-nilai Yang sudah ada Dari kelompok fungsi Kelompok resiko Kelompok pemeliharaan Dan kelompok insiden Oke 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 Nah Nanti Dari jumlah Total nilainya Maka Akan didapat Itu Nilai Totalnya adalah Kurang dari 12 12 sampai 14 15 sampai 19 Dan lebih dari 20 Dimana Nilai indikator ini Itu Punya follow up Masing-masing Jika alat medisnya Kurang dari 12 Mendapat nilainya Kurang dari 12 Maka bisa diinspeksi Sebagai keperluan Jika nilainya 12 sampai 14 Dijadwalkan 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 Setiapnya Setiap Setahun sekali Jika nilainya 15 sampai 19 Dijadwalkan 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 Setiap setiap 6 bulan sekali Dan jika nilai IMnya lebih Atau sama dengan 20 Dijadwalkan Dijadwalkan Inspeksi Setiap 4 bulan sekali Oke Nah Berikut ini adalah Contoh perhitungan Nilai resikonya Oke Jadi teman-teman Bisa membuatnya Dalam bentuk sederhana Seperti ini Kolomnya itu mungkin Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada 8 kolom Dengan kolomnya Terisi nomor Nama alatnya Fungsi Resiko klinis Pemeliharaan Reward insiden Nilai IMnya Dan Frekuensi Inspeksinya apa Oh iya Untuk frekuensi inspeksi ini Ini bisa teman-teman lihat A, S atau T Jadi kalau A itu annual Dilakukan 1 tahun sekali S itu semi-annual Dilakukan 6 bulan sekali Dan T itu 3-year Dilakukan 4 bulan sekali Sebenarnya itu Dilihat dari sini ya Oke Nilai Dilihat dari nilai disini Oke Kita lanjut ke sini Jadi teman-teman Silahkan List nama alat medis Yang ada di rumah sakit Teman-teman Jika sudah punya Daftar inventarisnya Silahkan Pindahkan Daftar inventaris Alkes Kedalam Tabel ini Oke Lalu silahkan teman-teman Analisa Berdasarkan fungsi Ini fungsinya itu Seberapa penting sih fungsinya Apakah sudah Apakah alat tersebut Sebagai alat yang penunjang kehidupan Apakah alat yang perawatan bedah Perawatan intensif Nah itu silahkan Masukkan kategori disini Contohnya mungkin bisa kita lihat ya Di contoh mungkin alat anestesi Mesin anestesi Secara fungsi dia menilai 10 Karena penunjang kehidupan Secara risiko Dia bernilai 5 Karena memang fungsinya itu Ya Bisa menyebabkan kematian pasien Alat mesin anestesi ini ya Lalu secara kelompok Nilainya itu butuh pemeliharaan Rata-rata Oke Secara pemeliharaan Dan secara insiden Ternyata di rumah sakitnya itu Tidak pernah ada insiden Sama sekali Dalam 12 sampai 18 bulan terakhir ya Kalau 0 itu ya 9 sampai 18 bulan terakhir Tidak ada insiden Jadi dia kasih nilai 0 Sehingga ketika di jumlah 10 tambah 5 tambah 5 Nilainya adalah 20 Nah teman-teman bisa lihat IM nilai 20 itu masuk kategori yang mana Jadi kalau nilainya 20 Maksudnya adalah diinspeksi setiap 4 bulan sekali Sehingga kalau 4 bulan sekali Kategori infeksinya adalah nilainya T Gitu Oke Gimana? Jelas? Jelas ya? Mungkin satu lagi ya Mungkin kita contohkan alat yang mudah Coba Itu seperti Yang nilainya resikonya rendah aja kayaknya Kaskater Kaskater itu kayaknya kurang ya Atau bonsau Ini bonsau itu yang buat di Oka ya Fatal monitor Humidifier Oh oke Humidifier deh Kita lihat humidifier yang gitu Oke Secara fungsi dia bernilai 8 Kalau kita lihat 8 itu apa sih? 8 itu adalah ketika suatu alat medis Digunakan sebagai terapi fisik atau pengobatan Tuh jelas ya Jadi humidifier kan memang untuk pengobatan Digunakan untuk pengobatan Lalu yang kedua Secara resiko klinis Dia bernilai 3 Kita lihat 3 itu seperti apa? Resiko klinis Dia itu bernilai 3 Itu menyebabkan terapi yang tidak tepat Dan kesalahan diagnosis Oke jelas ya Pas Karena humidifier Jika tidak digunakan dengan benar Dia bisa menyebabkan kesalahan diagnosis Atau Bisa menyebabkan terapi yang tidak tepat pada pasiennya Gitu Sehingga Kegagalan alat Alpes gitu Menyebabkan hal tersebut Jelas ya Jadi sama Oke Lalu lanjut Berdasarkan pemeliharaan Mana tadi ya? Dia bernilai 3 Pemeliharaan mana? Bernilai 3 Pemiharaan rata-rata Membutuhkan verifikasi kinerja Dan pengujian keamanan Yang didukung rangkaian kelistrikan Karena humidifier Anak yang butuh listrik Maupun baterai Ya kadang ada yang baterai Ada yang listrik Jadi Pas Jika dia ditaruh dengan nilai 3 Lalu untuk nilai terakhir Riwayat insiden itu disesuaikan dengan Risiko Masing-masing rumah sakit Apakah pernah Ada insiden atau tidak? Nah ini nilainya ada 1 1 itu apa? 1 itu adalah Ketika Insiden terjadi 1 kali dalam 6-9 terakhir Oke Jadi ketika ada insiden Salahan diagnosa Akibat Humidifier yang tidak Bermungsi dengan normal Nah itu bisa dimasukkan Tos 1 Sehingga Begitu di jumlah Nilainya adalah 8 tambah 3 11 11 tambah 3 14 15 Yaitu nilainya 15 Dimana 15 ini Masuk kategori S S itu apa? S itu adalah Semenual Dilakukan 6 bulan sekali Untuk inspeksinya Oke Jadi begini aja Silahkan teman-teman Kalau mau cek Silahkan di screenshot saja Ini jelas sekali ya Contohnya Pada intinya Dalam membuat Risk Register Alat medis Teman-teman bisa Menggunakan 2 Form Form Management Risiko Atau Risk Register Atau Hira nya itu bisa Karena secara Perhitungan Juga ada ya tadi Secara Risk Klinis seperti apa Secara Frekuensi Residen seperti apa Itu bisa Tapi kalau teman-teman Ingin mengikuti Contoh yang saya Tampilkan Itu juga Bagus Karena Risiko disini Melihat dari beberapa Inikator Resiko klinis Pembiharan Dan Dibayat Residen Silahkan teman-teman Tentukan saja Mau mengikuti yang mana Karena Pada intinya Sesungguh risiko itu Untuk menilai Dan menjaga Terjadinya risiko Oke Agar tidak terlalu panjang Kita akhiri saja Video berikut Terima kasih atas kesempatannya Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih atas kesempatan Terima kasih telah menonton!